bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi welcome back again to my channel nah sekarang kita akan membahas halaman 74 yang pertama-tama ingin dibahas di halaman ini adalah bagian keempat listen to six sounds what are the people doing yang pertama sudah diberi contoh she is cleaning her teeth ya membersihkan giginya nah ini adalah yang diperdengarkan oleh audio oleh guru anak-anakku semua apakah dengan gurunya yang berbicara langsung atau sesuai dengan audio ya kalau ada audio yang diperdengarkan di kelasnya jadi kita dengarkan dulu yang di listening itu adalah yang pertama she is cleaning her teeth yang kedua he is having a shower yang ketiga they are playing football yang keempat she is swimming yang kelima he is drinking yang keenam they are singing diulangi ya she is cleaning her teeth yang kedua he is having a shower number three they are playing football number four she is swimming yang ke number five he is drinking number six they are singing nah kalau seperti itu jadi diulang-ulangi oleh gurunya atau audionya atau diulangi beberapa kali mari kita tulis apa yang kita dengarkan tadi he is ya he is having a shower kemudian yang ketiga they are playing football kemudian yang keempat yang keempat she is swimming she is swimming yeah she is swimming number six he is drinking ia sedang minum yang keenam they are singing ia sedang bernyanyi nah yang pertama ia membersihkan giginya yang kedua ia sedang mandi kemudian ia sedang bermain bola kemudian yang keempat ia sedang berenang kemudian yang keenam dia sedang maaf disini salah drinking ia sedang minum kemudian number six dia sedang bernyanyi nah untuk nomor lima speak and write look at the pictures and write sentence about the people then work with a partner and read your sentence aloud lihat gambarnya tulis kalimatnya tentang orang-orang yang ada di gambar ini kerjakan dengan teman atau pasangan teman sebangku atau pasangan yang ada di kelas and read your sentence aloud jika sudah selesai bacakan kalimatmu dengan suara yang keras ya jadi untuk nomor satu Kathy's reading and listening to music berarti untuk nomor dua kita tulisnya di mana ya untuk bagian B bagian B disini saja mungkin ya bagian B Daisy ini Daisy ya Daisy Daisy is reading riding ya mengendarai riding a bike and talking on the phone on the phone nah kemudian untuk bagian C kita tulis disini saja untuk bagian C Ben Ben and Liz ya Ben and Liz ini mereka sedang makan popcorn dan menonton ada ya cahayanya meskipun televisinya tidak kelihatan and watching TV ya ya ini ada sofa kelihatan di rumahnya Ben and Liz are eating and watching TV kemudian 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 untuk bagian D bagian D bagian D mungkin kita tulis disini saja ya bagian D bagian D Max Max ini apa yang dilakukan Max is using computer and drinking ya Max is using computer and drinking oke kemudian untuk bagian E ya ini Tom Tom and Amy untuk Tom and Amy ini dia sedang makan kemudian dia juga sambil berbicara antara Tom and Amy jadi Tom and Amy is are sorry are eating and talking kita tulis disini bagian E ya ya jadi untuk bagian F kita tulis saja disini atau sekalian disini saja ya yang kosong bagian F ini Sam ia sedang bermain bola dengan teman-temannya Sam is playing football Sam is playing football with their friend ya oke with friends saja ya oke disini friends with friends kemudian bagian oke bagian A untuk nomor 5 sudah selesai nah sekarang kita lihat bagian B work with a partner cover your sentence and ask and answer questions about the people in the pictures work with a partner cover your sentence and ask answer question about the people in the picture nah jadi ini contohnya is Katie playing football no she is not she is reading are Ben and Liz nah ini Katie tidak sedang bermain bola lihat disini ia sedang membaca dan mendengarkan music ya jadi no she isn't she is reading apakah Ben and Liz ya ini Ben and Liz nah jadi kita ikuti sesuai dengan contoh di bagian B kemudian untuk di bagian C work with a partner say where your friends and family are now and what they are doing kerjakan dengan teman pasanganmu atau teman sebangkumu bilang apa yang temanmu dan keluarganya lakukan apa yang sedang mereka lakukan sekarang dan kamu juga apa yang kamu lakukan dan keluargamu contoh my brothers at work I think he is working on his computer bagian B my mom and dad are going to work and my sisters at school I think she is studying meds now ya nah contoh ini kondisi masing-masing ya my brothers bekerja my brother saudara laki-laki saya di tempat kerja saya pikir ia sekarang sedang bekerja di dengan komputernya bagian B my mom and dad ibu saya dan ayah saya sedang pergi bekerja dan saudara saya ada di sekolah I think she is studying meds now saya pikir ia sedang belajar matematika sekarang untuk bagian B sama bagian C saya sudah tuliskan ini mari kita lihat sama-sama ya ini semua bagian A ya untuk bagian ya nah B saya pakai kondisi sendiri ya tapi sesuaikan dengan contoh yang ada di sini Desi tetap pakai ini ya Desi Ben Desi is reading maaf disini salah ya Desi 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 is writing ride riding a bike jadi ini memang sesuai dengan yang ada pada gambar bagian A sesuai sesuai kemudian yang ketiga are Ben are Ben are Ben and Liz talking no they don't they are eating and watching tv yang keempat is Max playing games no he is not he is using a computer and drinking number five are Tom and Amy watching tv no they are not they are eating and talking is Sam riding a bike no he is not he is playing football jadi semua sesuai dengan kondisi gambar untuk bagian C ini sesuai dengan kondisi masing 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 siswa ya nah saya kasih contoh my son is at school I think he is studying math my daughters my daughter is at bookstore I think she is buying some books anak perempuan saya ada di toko buku saya pikir ia sedang membeli beberapa buku my mother is at home ibu saya ada di rumah I think she is cooking soup my father is at office I think he is using a computer jadi untuk bagian C sesuai dengan kondisi anak anak sendiri ini hanya salah satu contoh jadi buat sesuai dengan apa yang kalian alami sekarang ya oke saya rasa untuk halaman 74 74 sudah selesai thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye